Intro Era teknologi merupakan sebuah era kehidupan dan aktivitas masyarakat yang akan lebih mudah dan efektif dikarenakan peran dunia digital. Salah satu jenis startup yang mulai naik daun adalah pada bidang fintech. Fintech adalah sebuah sebutan yang disingkat dari financial dan teknologi yang berarti sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. OJK terus mendukung keberadaan industri keuangan digital dengan mengeluarkan regulasi dan aturan untuk melindungi konsumen agar keberadaan fintech bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Salah satu developer fintech berbasis aplikasi peer-to-peer lending adalah Accelerant. Platform ini mewadahi para pelaku UKM bisa mengajukan pinjaman modal dengan syarat tertentu. Karena ini ciri kesat teknologi berkembang terus, makanya kita dari segi pengaturan pengawasan kita baru mengeluarkan peraturan, peraturan OJK yang baru, minggu lalu ya, peraturan nomor 13. Karena perkembangannya sangat pesat di satu sisi, di satu sisi kita menghidupankan perlenturan konsumen juga. Head of Republic and Government Relations Accelerant, Rimba Laut mengatakan, untuk saat ini investor atau pemilik modal yang sudah berinvestasi asal kota Batam berjumlah 100 orang dan nilai investasi yang cukup fantastis. Untuk saat ini perkembangan jumlah lender atau investor di kota Batam ini cukup mengembirakan. Ada sekitar 100 orang dengan nilai investasi yang cukup besar. Tentu ini kita harapkan hingga akhir tahun ini sampai awal tahun depan melalui juga rekan-rekan media semoga bisa menambah jumlah lender atau investor dari kota Batam sebanyak 200 hingga 250 orang. Kemajuan teknologi keuangan yang cukup pesat memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk bertransaksi. Pengawasan dan regulasi yang detail juga sangat dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang merugikan pelanggan atau masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dituntut lebih bijak untuk memilih tempat investasi atau pinjaman modal usaha. Dari Batam, Kepulauan Rio, Pascal Riang Hepat melaporkan.